Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Kita menikmati kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita Tetapi ada nilai-nilai yang kita ajarkan di dalam jalan-jalan Nah kali ini saya mau cerita waktu saya keluarga bahkan keluarga besar Keluarga besar dari istri saya Istri saya adalah tiga bersaudara Kakaknya yang paling besar di Surabaya Adiknya di Bandung Dan kami pergi bersama-sama ke Batu Malang Ya tentu kami ke Surabaya dulu Menikmati kuliner kota Surabaya Baru kita berangkat ke Malang Tepatnya di Batu Malang Di sana ada Jatim Park Lalu dalam Jatim Park ini ada juga Baby Sue Kebun binatang tapi untuk semuanya anak-anaknya gitu ya Binatang yang masih anak-anak Ada juga yang dewasa Dan juga belum lagi ada tempat-tempat wisata baru Yang menurut saya menarik instagramable istilah orang sekarang Ada museum, ada taman lampion Dimana malam hari semuanya menyala membentuk bentukan-bentukan artistik dari lampion Terus ada lagi museum transportasi ya dan sebagainya Belum lagi emang juga Batu ini kan emang kawasan wisata yang udaranya sejuk Terus hotelnya ya namanya Pohon Inn Emang dari tampak luarnya seperti pohon besar gitu Itu sempatnya di satu lokasi Sehingga untuk orang tua pun nyaman Gak perlu pergi jauh-jauh untuk menuju tempat rekreasi atau liburannya Ketika kami pergi bukan hanya sekeluarga tapi ini keluarga besar Sehingga anak-anak berjumpa dengan saudara sebu punya Apalagi om tantanya anak atau ipar saya Mereka orang baik-baik care sama anak Akhirnya anak itu mendapat pengalaman Bahwa ini kami lakukan sejak anak-anak masih usia dini ya Cuma yang waktu kecil-kecil gak ada video klipnya Jadi gak diceritakan Tapi yang saya mau ceritakan bahwa kebiasaan berkumpul sekeluarga besar Sehingga anak-anak berjumpa dengan saudara sebu punya ini Kami sudah sering lakukan sejak anak usia dini Ini yang membuat anak punya kecerdasan sosial Kecerdasan relasi Menikmati pengalaman bahwa bersosial, bersahabat, berteman itu asik menyenangkan Sehingga ketika dia pegang gadget itu sebagai keasikan yang kedua Dia pernah punya keasikan, pengalaman, menyenangkan, kebahagiaan yang lain lewat relasi Itulah perlunya kecerdasan relasi Mengalami kenikmatan sebuah relasi Karena kalau tidak nanti anak-anak pegang gadget Ini yang saya cari selama ini Aku gak pernah bahagia Ini asik sekali Lalu dia adiktif Kalau orang yang punya cerdas sosial Dan bahkan pengalaman-pengalaman relasinya itu menyenangkan Dia akan menggunakan gadget untuk berkomunikasi Untuk berrelasi Untuk berkomunitas Dia sumbareng Bukan asik sendirian lihat film porno Asik sendirian main game dan tidak bersosial Karena kecerdasan sosial Karena kecerdasan sosial Ada relasi keluarga Saya kakak adik Ketika ada yang ulang tahun Ketika ada yang sakit Ketika liburan kami kumpul Karena kami punya program Yang saya hari ini jadikan sebuah serial Jalan-jalan keluarga jarot Dimana jalan-jalan itu ada sebuah tujuan di dalamnya Untuk membangun relasi Membangun persahabatan Mengajarkan anak kecerdasan sosial Di era-era milenial Dimana banyak anak-anak ansos Anti-sosial Menyendiri di kamar Dan di kamarnya itu Dia tidak berhubungan dengan orang lain Anak zaman sekarang harus pandai main gadget Harus Kenapa semuanya di dalam gadget Main saham lewat gadget Kerja pakai gadget Informasi pakai gadget Sekolah pun Sekolah punya gadget Kalau tidak bisa pakai gadget Mungkin 15 tahun lagi Tidak bisa hidup Tetapi jangan sampai menjadi adiktif Adiktif itu karena nikmat Maka harus dilawan Atau diberikan alternatif Kenikmatan yang lain Dan kenikmatan yang lain ini Adalah kenikmatan berrelasi Bersosial Bersahabat Berhubungan dengan manusia lainnya lagi Dan itu bisa dimulai Sangat efektif Dari keluarga Karena itu Inspirasi Hari ini Bukan sekedar cerita jalan-jalan Ada sudah banyak program yang lain Sekedar cerita jalan-jalan Atau kuliner Itu tidak salah juga Tetapi Dari saya Lebih banyak Yang saya tekankan Adalah Inspirasi keluarganya Maka namanya Inspirasi keluarga Serialnya Jalan-jalan keluarga Jarot Jadi Inspirasi keluarganya yang utama Supaya kita bisa membangun Keluarga Termasuk anak-anak Generasi selanjutnya Untuk mewarisi nilai-nilai Yang kita hidupi saat ini Menjadi sebuah pola keluarga Kebiasaan keluarga Yang diwariskan turun-temurun Kita bahagia Anak-anak bahagia Maka itu menjadi keluarga Yang kuat Itulah inspirasi hari ini Saya berjumpa dalam episode selanjutnya Salam bahagia Dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton!